Dua pekan ditutup karena kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo mulai hari ini. Wisata Gunung Bromo kembali dibuka. Kebakaran yang terjadi di Bromo sudah dapat dipadamkan. Secara resmi, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru membuka kembali kawasan wisata Gunung Bromo. Untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran, pihak pengelola meminta wisatawan untuk tidak membawa dan menggunakan barang-barang yang mudah terbakar. Mengunjung juga harus mematuhi peraturan saat melakukan registrasi pembukaan jalur wisata berlaku untuk semua akses pintu masuk. Dan telah berhasil dipadamkannya kebakaran hutan di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dengan ini saya sampaikan bahwa kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah dibuka kembali untuk undungan wisata mulai hari Selasa tanggal 19 September 2023. Kemarin pasangan calon pengantin dan tiga kru foto pre-wedding menyebab kebakaran Bromo mendatangi Polres Probolinggo. Kedatangan mereka untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dan wajib lapor dua kali dalam seminggu. Pemeriksaan kelima saksi ditunda menunggu penjatualan ulang dari penyidik Polres Probolinggo. Dibukanya kembali setelah hampir dua pekan ditutup. Seperti apa kondisi kawasan wisata Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur? Kita tanyakan langsung pada Jurnalist Kompas TV, Babul Arifandi. Babul, hari ini mulai dibuka kembali wisata Gunung Bromo. Lalu bagaimana penjagaan dan juga pengawasan? Terutama penyebab-penyebab pemicu bila terjadi kebakaran seperti serupa pada pekan-pekan lalu? Ya memang Arjuno dan saudara kami sampaikan bahwa hari ini Gunung Bromo yang berada di empat wilayah di Jawa Timur, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan juga Malang resmi dibuka kembali untuk umum. Para wisatawan dipersilakan kembali datang ke wisata Gunung Bromo untuk mengizungi wisata baik saat tengah pekan ataupun di akhir pekan. Tentu kebakaran yang terjadi sejak 6 September dan baru bisa dibadamkan selama 2 minggu ini menjadi catatan tersendiri bagi TNBTS. Ada evaluasi tentunya yang dilakukan oleh petugas sebelum Gunung Bromo dinyatakan dibuka kembali. Yang pertama adalah evaluasi yang dilakukan petugas adalah pengetatan penjagaan di kawasan-kawasan di lereng Bromo. Seperti di Bukit Letabis ataupun di Padangtapana yang pada musim kemarau seperti saat ini memang rawan terbakar. Kemudian pemeriksaan juga mulai ditingkatkan. Pemeriksaan barang bawaan pengunjung, kemudian sosialisasi terkait dengan barang-barang yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Ini juga mulai dimenahi oleh petugas TNBTS dengan harapan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi kembali. Selain itu petugas juga yang masif memberikan sosialisasi terkait dengan pentingnya memiliki surat izin memasuki konservasi bagi wisatawan yang hendak melakukan sesi pemotretan ataupun sesi pengambilan video di kawasan konservasi. Harapannya dengan sosialisasi ini tindakan-tindakan yang dapat merugikan ataupun merusak kawasan konservasi bisa dihindari. Ya Pak Bu, untuk saat ini apakah ada pembatasan jumlah pengunjung yang bisa memasuki kawasan wisata Gunung Bromo? Ya terkait dengan pembatasan sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima dari TNBTS tidak ada pembatasan Arjuno. Artinya pengunjung dipersilahkan berkunjung kapanpun dan berapapun jumlah yang akan memasuki kawasan ini tidak ada batasan. Namun demikian petugas juga menghimbau agar para wisatawan yang hendak berkunjung ke kawasan Gunung Bromo sebaiknya dilakukan saat pagi hingga dengan siang hari sehingga proses pengawasan bisa dilakukan dengan baik dan maksimal. Jika berkunjung pada malam hari meskipun tidak dilarang namun hal ini cukup menyulitkan bagi petugas untuk mengawasi gerak-gerak pengunjung selama di Taman Konservasi Bromo Tanger Semeru. Dan yang perlu kami sampaikan juga bahwa Arjuno setiap hari ini memang kawasan Bromo tidak pernah sepi. Memang setiap hari antara 400-1000 orang ini pasti berkunjung ke kawasan Bromo baik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan lokal. Dalam satu bulan biasanya Gunung Bromo dikunjungi 2000-3000 orang pengunjung dan diperkirakan selama beberapa hari ke depan jumlah pengunjung akan semakin membaik seiring dengan mulai pulihnya kondisi ekosistem di kawasan Bromo. Arjuno Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Babul Arufandi dari Probolinggo, Jawa Timur.